Terima kasih telah menonton Imajinasi anak muda memang gak ada matinya ya pemirsa Nih kayak sekelompok anak SMA ini Dengan memanfaatkan barang seadanya seperti sapu, baskom, dan alat lainnya Anak-anak ini bergaya seperti anggota marching band Bahkan seorang siswa yang membawa sapu berperan menjadi mayoret hingga melakukan Dan gerakan kayang Wah kalau bikin berisik gini siap-siap dipanggil guru BP deh ya Dan gerakan kayang Wah kalau bikin berisik gini siap-siap dipanggil guru BP deh ya Bu ibu kalau anak-anak berangkat ke sekolah coba cek lagi ya isi tasnya Jangan sampai anak-anak kita membawa barang selain yang dibutuhkan untuk belajar Nih kayak si abang satu ini Yang kepergok gurunya saat menggunakan masker di belakang kelas Karena malu si bang centil pun buru-buru lari keluar kelas Mungkin si bang centil mau mencuci sisa maskernya ya pemirsa Aduh ada-ada aja ya kelakuan siswa milenial ini Pemirsa jika di video sebelumnya ada siswa-siswa menyuruhkan anggota marching band Kali ini ada sekelompok siswa menyuruhkan ondel-ondel nih Salah seorang siswa berperan sebagai ondel-ondel dengan memasukkan sapu dan dua komoceng di bagian belakang bajunya Bahkan dia berputar-putar seperti ondel-ondel sungguhan Sedangkan kedua teman yang mendorong kursi dan galon Yang dimaksudkan sebagai alat pengeras suara pengiring lagu si ondel-ondel Ya ampun deh Punya cita-cita yang tinggi kek Jangan cita-cita jadi ondel-ondel Pemirsa pasti gak asing ya dengan lagu ini Lagu milik smash ini peran booming pada tahun 2011 silam Bahkan sempat menjamur boy band-boy band dedakan Salah satunya boy band ala-ala anak SMA ini nih Lima siswa laki-laki dan satu siswa perempuan ini sedang tampil di depan kelas Kenam artis dedakan ini sedang menyuruhkan boy band smash Dengan dance yang gak ada koma-kompaknya Siswa-siswa ini tetap pede tampil di depan kelas Namun tak lama seorang guru masuk ke dalam kelas Jelas saja siswa ini langsung kocer-kacir sembari menahan malu Ya kepala malu tuh Hehehe Pemirsa telah kelakuan siswa dan siswi zamano yang kreatif dan gabut abis saat di sekolah Meski begitu gak ada salahnya untuk membebaskan anak-anak ini berekspresi dan berimajinasi Untuk menikmati masa mudanya Yang penting jangan kelewat batas ya ade-ade Mereka Mereka